selamat menikmati 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 dari advokat nih, tapi kan pasti seorang advokatnya itu juga perlu kode etik ya Pak ya? Betul. Jadi karena untuk kode etik itu sendiri sebenarnya emang udah diatur kan ada di undang-undang advokatnya dimana seorang advokat harus bersikap jujur dalam menghadapi keadilan, terus harus itu juga ada kebenaran yang dilandasi dengan moral, luhur, dan mulia juga ya sebenarnya. Tapi dari kewajiban tersebut sebenarnya gimana sih Pak dari pengimplementasian nilai-nilai tersebut dalam sebenarnya menjalani profesi sebagai advokat itu sendiri? Iya, satu ya tadi dia menjunjung keadilannya, menjunjung keadilan dan kebenaran artinya kalaupun misalnya dia membela seorang yang datang gitu ya, kalian datang ke kantornya kalaupun dia tahu orang ini salah, ya dia harus bilang bahwa kesalahan itu harus dihukum dengan bobot yang setimpal kan gitu kan Nah itu yang saya pikir harus dijunjung, kan banyak kasus kadang-kadang diterima kemudian pokoknya mau salah atau mau dia salah ke apa, ya dibela habis-habisan dibela mati-matian itu gak begitu juga Karena emang yang penting kalau ada beberapa orang yang mikir yang penting dapat duit kita membela gitu kan Itu yang harus salah sebenarnya ya Dan di dalam kode etik juga kan sebenarnya kalau kita membebankan suatu biaya hukum ya Nah itu juga harus sesuai dengan kemampuan si kliennya kan Jangan kemudian membela habis-habisan kemudian ngecas habis-habisan juga Jadi gak adil gitu berarti sebenarnya Benar-benar Mungkin bagaimana dari Mas Talza, dari Mas George, kira-kira kita bisa next pertanyaan kali ya Iya mungkin Pak dari apa yang sudah Bapak jelaskan ya sebelumnya itu Jadi bagaimana sih Pak mendapat Bapak mengenai ya stigma di masyarakat ini yang emang Mereka akhirnya itu mempunyai pandangan kalau advokat tuh membela yang bayar Nah itu yang sebenarnya yang harus Itu tergantung dari kita sendiri ya Karena memang banyak juga beberapa perilaku yang seolah-olah membela itu adalah Harus habis-habisan membuat yang bersangkutan walaupun salah itu lepas dari tuntutan kan gitu Gak juga begitu kan Jadi itu ya itu tergantung karena Ya dari diri kita sendiri, advokat sendiri itu yang harus membuktikan gitu kan Bahwa mereka memang harus menjunjung kode etik Makanya kenapa ada Apa namanya Pengawas kode etik itu sendiri Yang kalau misalnya memang dirasa ada advokat yang melanggar kode etik Atau bahkan peraturan perundang-undangan Yaitulah si makamah dari kode etik itu sendiri yang harusnya menilai gitu kan Jadi memang ditindak pegang sih? Harus, harus, harus Oke Kalau aku boleh nanya nih Pak Ari Jadi kan tadi Bapak bilang bahwa orang bersalah itu kan masih harus dibela Supaya dia dapat hukuman yang setimpal juga Cuman ada alasan-alasan lain gak mungkin Pak Said itu? Soalnya kan proses seseorang dari tersangka hingga terpidana ini kan cukup panjang ya Pak? Bener Dia bisa diberikan bantuan itu secara cuma-cuma kan gitu kan? Bahkan di undang-undang advokat sendiri ada yang namanya pro bono kan gitu ya? Bahwa ada kewajiban untuk membela kepada orang yang tidak mampu membela kepentingan diri sendiri Nah tentunya waktu seorang advokat itu menilai apakah yang bersangkutan itu patut atau wajib dibela Itu pasti ada beberapa pertimbangan Nah itu yang saya bilang tadi bahwa seorang advokat itu harus melakukan investigasi terlebih dahulu Kalau memang ternyata secara hati nurani Ini bicara hati nurani Secara hati nurani bahwa orang ini layak untuk dibela Karena kalau dia tidak dibela dia akan sangat terjolini gitu ya Nah kita sebagai advokat menilai pembelaannya sebatas apa Kalau memang ternyata dia korban dan memang ternyata dia tidak bersalah Ya kita harus buktikan dengan dalil-dalil yang menurut kita kuat Tetapi kalau ternyata memang yang bersangkutan memang salah Tapi bobotnya ya mungkin tidak sebesar pelaku utama gitu ya Tetapi yang bersangkutan ini menurut pertimbangan kita kalau tidak dibela Maka akan mendapat hukuman yang lebih tinggi dari pelaku utamanya Dan yang bersangkutan juga mungkin punya keluarga, punya tanggungan Ya kita mungkin secara hati nurani ditutup untuk melakukan pembelaan Tapi tadi pembelaan tadi bukan harus akhirnya dia lepas dari tuntutan Kalau memang kenyataannya menurut hati nurani kita sebenarnya orang yang bersangkutan juga bagian dari seperti itu Jadi begitu ya tuh, teman-teman tuh jadi begitu teman-teman Jadi kita ini advokat ini membela ini bukan untuk melepaskan orang itu dari tuntutan gitu ya Om Supaya setimpal gitu Bahkan kalau perlu misalnya ternyata kita tahu yang bersangkutan bersalah Yaudah, ngaku aja salah Ngaku salah dan minta keringanan kan gitu ya Karena mungkin kondisi dari suatu peristiwa hukum yang menjerat yang bersangkutan Itu dia hanya bagian kecil misalnya itu dia merasa dia tidak tahu apa-apa tapi ternyata itu merupakan suatu Tidak pidanaan gitu kan Kan kita juga harus menyadarkan mereka kan gitu Gimana nih? Gimana teman-teman? Sudah terjawab kira-kira? Sudah salahnya jawab ya? Salah tercerahkan jadinya Ini kan kita disini semua tercerahkan kan Kita juga berharap nih teman-teman semua yang nonton ini bisa cukup tercerahkan juga kayak kita ya Dan kita yakin pasti tercerahkan Nah, gimana nih? Tapi sayang banget nih teman-teman Waktu kita sebentar lagi habis Jadi gimana? Pastinya kan udah sangat insightful ya Sejauh ini Nah, kalau misalkan teman-teman suka sama podcast hari ini Jangan kemana-mana ya Karena abis ini kita masih ada lagi episode 2 Dengan tema Pejabat jadi advokat Emang boleh? Oke? Ditunggu teman-teman Sub indo by broth3rmax